Halo, jumpa lagi di channelnya Novika DIY Kali ini kita akan membuat snack box bahannya dari kardus bekas Nah, pertama-tama kita akan memotong kardusnya kardusnya bebas dari kardus apapun kita buka dulu supaya nanti kita lebih mudah untuk memotongnya dalam ukuran kecil-kecil selamat menikmati oke, ini kita siapkan 3 potongan lembar karton masing-masing kita potong ukuran 14 x 14 cm ini sebanyak 3 lembar ya 1, 2, 3 kemudian kita potong lagi ini 2 lembar ukurannya 14 x 21 cm 15 cm nah, kemudian ini dari sisi atas ini atau dari bawah ke ujung ini tingginya 14 cm jadi sama ya ini seperti ini sama 14 x 14 cm hanya yang bagian salah satu sisinya atasnya ini kita tambah ukuran 7 cm ini nanti kita potong pada garis pembatasnya ini kita cutter tapi jangan sampai terputus jadi hanya dipotong tipis saja jangan terlalu ditekan nah gini aja ya jangan terlalu ditekan sudah ini hanya untuk mempermudah kita melipat melipat kertas oke ini sudah nah nanti polanya seperti ini teman-teman polanya seperti ini jadi ini ada 5 potong kertas 5 potong karton kardus nah jadi polanya seperti ini kemudian ini kita sisihkan dulu kita ambil yang bagian tengah nah ini kita beri lapisan kertas kado kita beri lapisan kertas kado seperti ini langsung aja kita lem kalau ada yang enggak punya lem tembak bisa menggunakan double tip ya oke seperti ini lalu kita gunting k Lalu kak aneh kak 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 Nah setelah itu masing-masing sisi tadi masing-masing sisi yang lainnya itu kita lapisi juga dengan kertas kado jadi ini kita sisihkan dulu ya Nah yang dua lembar yang ukurannya sama pendek ini ini masing-masing lebihan dari kertas kado nya kita lipat kita lipat dulu kita lem nah ini ke empat sisi sampingnya sudah jadi semua terus cara memasangnya ini kita potong dulu ini jadi titik tengahnya ya jadi yang ini nanti kita akan potong dulu ujungnya nah ujung-ujung seperti ini kita potong nah setelah kita potong ini kita ini lainnya agak kurang kita tambahin jadi nanti kita rekatkan Oh ya ini belum kita kunting kita kunting dahulu seperti ini ya jadi nanti kita rekatkan disini posisinya jangan terbalik nah jadi nanti seperti ini ya Nah posisinya seperti ini nanti keempat sisinya juga sama kita rekatkan atau kita sambung seperti kemudian kita potong kartas polos ukuran 13,5 x 13,5 cm lalu kita rekatkan di bidang sisi yang agak pendek yaitu ukuran 14 x 14 cm jadi kita bikin dua lembar nah kemudian yang tengah itu kita bikin langsung memanjang ukurannya 14 cm x 15 cm kita ambil sisi yang lebih panjang yang itu bagian ujungnya kita beri garis 1 cm dari tepi kemudian 6 cm dari samping sisi kanan dan kiri setelah itu nanti kita lubangi dan ini akan kita jadikan tempat untuk masuknya pita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk yang sisi pendeknya kita tambahin lagi kardus ukuran 14 cm x 3 cm dan kita lapisi dengan kertas kardus juga selanjutnya kita tinggal menata snacknya di masing-masing sisi kardus ini boleh pakai lim boleh juga pakai double tip nah ini sudah tertata semua lalu yang bagian tengah kita beri isian permen ataupun coklat nah kita coba pasang kita paskan nah seperti ini ya dan tinggal langkah terakhir yaitu kita memasang pita kita masukkan dulu dari atas kemudian kita beri lebihan sedikit di bagian dalam lalu kita rekatkan dengan lem selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah pitanya ini sudah terpasang semua lalu tinggal kita ikatkan cara menutup boxnya seperti itu selamat menikmati selamat menikmati nah ini tinggal kita rapihkan ini saja ini sudah jadi dan cantik sekali snack box yang mungil sederhana dan low budget ini tidak nyangka kan hanya dari kardus bisa jadi box yang keren seperti ini selamat menikmati oke sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat salam kreatif selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati